Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun awal bulan ini membentuk Desa Tangguh Bencana atau Destana di Kelurahan Manguharjo. Berbagai pelatihan telah dilakukan, termasuk mengukuhkan Forum Pengurangan Resiko Bencana atau FPRB. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Wahyudi mengatakan, materi terkait penanggulangan bencana telah diberikan kepada perwakilan warga Manguharjo yang dipilih menjadi masyarakat tangguh bencana. Di antaranya, mengidentifikasi wilayah yang berpotensi terjadi bencana serta proses evakuasinya. Ya, yang terkait dengan penanggulangan bencana, termasuk mengidentifikasi kira-kira Manguharjo itu mana saja yang kira-kira berpotensi ada ancaman bencana. Sini kan sungai ini juga cukup banyak lebih besar. Ya, masyarakat pelurahan Manguharjo. Dan mereka dipilih, ada perwakilan, karena semuanya kan tidak mungkin ya, karena 7.000 jiwa ya. Makanya ada 30 orang peserta yang dilatih untuk menjadi masyarakat tangguh bencana di Manguharjo. Sementara itu, Ketua FPRB Manguharjo Kota Madiun, Yaya Suyadno bersyukur dibentuknya destana di kelurahannya. Bahkan selama 4 hari juga telah diberikan materi terkait keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Penutup pelatihannya pertama kali adalah sosialisasi dan pemerintah dalam hal ini kemarin yang pertama terhadap dari Pak Wali Kota Setelah Menterjus, yang kedua adalah dari BBBD. Dan kita juga ada fasilitatornya khusus dari BBBD, yaitu Bu Diana Pediapak. Kalau yang di lapangan itu belum ada. Jadi selama ini teori-teori saja yang bisa dapetkan dari pergiatan tersebut. Baik dari persiapan, daripada pelaksanaan waktu ada kegiatan, terantin sebagi apa, mungkin ada bencana, ataupun konflik-konflik yang ada di kelurah Manguharjo. Dengan dibentuknya destana, utamanya di kelurahan Manguharjo, masyarakat diharapkan secara mandiri bisa melakukan langkah pencegahan untuk mengurangi resiko bencana, baik bencana alam maupun non-alam.